Intro Pertemuan tahunan Annual Meeting International Monetary Fund IMF World Bank WB di Nusadua, Bali yang dihadiri oleh 36.619 orang dari 189 negara, berlangsung aman, nyaman, damai, lancar, dan sukses. Pencapaian penyelenggaraan ini semakin mengharumkan nama dan citra bangsa Indonesia dan khususnya Bali di hadapan masyarakat dunia. Demikian dikatakan Gubernur Bali saat jumpa pers dengan wartawan di Gedung Prajasabah, Kantor Gubernur Bali. Lebih lanjut disampaikan Gubernur, pertemuan tahunan IMF World Bank WB 2018 merupakan terbesar sepanjang sejarah. Dipilihnya Bali sebagai tempat pelaksanaan pertemuan karena merupakan suatu kepercayaan, kehormatan, dan kebanggaan, serta anugerah bagi pemerintah dea dan masyarakat Bali yang memberikan manfaat langsung dan tidak langsung, dalam jangka pendek dan panjang bagi perkembangan perekonomian Bali ke depan. Bali memperoleh dirukungan pembangunan infrastruktur strategis. Selain yang sudah dibangun seperti underpass, bandara, dan patung GWK, Bali juga mendapatkan pembangunan jalan shortcut din pasar Sikairaja yang akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Penyelenggaraan lahan titik 1 sampai 10 dengan mengharumkan 200 negara. Mudah-mudahan nanti yang direalisasikan kurang dari 200 negara. Artinya, asumsi harga lahan itu bisa dibernah dari yang kita hitung. Sehingga dengan demikian, kita ada lagi persoalan lahan, selesai 2019. Kemudian, access, visibility standard, dan juga DED-nya, karena yang berlain dari HPGD, 10 miliar. Jadi, penyelenggaraan lahan, kemudian juga TPS, bandara, kami dana dari APBN. APBN membangunnya. Sudah komik, Menteri PU. Sampai selesai. Jadi, saya terhadap 2021, aku paling lama, 2022, shortcut Sikairaja dan Masalah selesai. Clear? Terima kasih, Bapak, ya? Hah? Paling lama, 2022. Tapi harapan kita 2021. Selain mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali, Kemenur Bali WNKOSER juga mengucapkan terima kasih dan pengharganya setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri, khususnya kepada Kapolda Bali dan Pangdam 9 Udayana beserta jajarannya, yang telah bekerja keras luar biasa untuk mengamankan seluruh rangkaian acara pertemuan tersebut. Jokan, Dika Bali TV.